Kita ke informasi lain terkait dengan belasan ternak sapi milik warga di desa Pinang Merah, kota Jambi, mati mendadak. Diduga ini akibat gigitan nyamuk saat musim hujan. Ya, sementara di Kabupaten Bengkali, Seriau, tiga awak kapal terombang ambing di laut usai kapal boat mereka tenggelam. Ketiganya berhasil dievakuasi dalam kondisi selamat. Selengkapnya kami rangkum dalam Indonesia 24 Jam. Ribuan petani di Kabupaten Tuba, Jawa Timur, Sabtu siang berpanas-panasan antre untuk membeli pupuk non-subsidi dengan harga murah. Ibu-ibu warga desa Keradenan juga ikut antre lantaran tergiur dengan harga yang dipotong 40%. Harga pupuk normal non-subsidi senilai Rp450.000 per paket, kemudian dijual senilai Rp270.000. Para petani mengaku potongan harga sangat membantu mereka. Selain dituban, diskon harga pupuk juga digelar di 30 kabupaten dan kota hingga Februari 2024. Belasan sapi milik warga di desa Pinang Merah, kota Jambi ditemukan mati mendadak. Salah seorang peternak mengaku hampir setiap hari menemukan sapi mati hingga 15 ekor dalam satu bulan terakhir. Para peternak desa menduga ternak sapi diserang wabah gigitan nyamuk. Usai diserang nyamuk, beberapa sapi menjadi lemah dan sakit hingga mati pada keesokan harinya. Para peternak sudah melakukan penyemprotan untuk mengusir nyamuk namun ternyata belum maksimal. Tiga ombak kapal yang terombang ambing akibat kapal boot mereka terbalik di perairan Pulau Rupat, Kabupaten Bengkali, Seriau pada Sabtu dievakuasi oleh tim Sargabungan. Ketinggian ombak lebih dari 1 meter hingga evakuasi berjalan dramatis. Ketiga korban akhirnya dievakuasi dalam kondisi selamat dan langsung dibawa menuju pelabuhan pola ke kota Dumai. Kapten kapal Basarnas Leni Tandika mengatakan kapal boot terbalik karena mengalami kebocoran dan kondisi cuaca ekstrim. Tim Liputan CNN Indonesia